Shalom, selamat pagi, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi bersama pendeta Suheri Gultong dengan tim. Mari sama-sama kita datang masuk dalam hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan ada ketenangan, ada kekuatan, ada hikmat, ada solusi, ada berkat yang memberkati kita. Mari kita masuk bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Kami yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakanku, ku dapat memanggilmu. Bapak kau biangku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Buka tu pintumu, dan kau bukakan. Sebab kau bapakku, bapak yang kekal. Takkan kau biarkan, aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau bapakku, bapak yang kekal. Terima kasih, Tuhan. Mari sama-sama. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku. Kau pulihkan aku, layakanku, ku dapat memanggilmu. Bapak kau bapakku. Bapak kau biangku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu, dan kau bukakan. Sebab kau bapakku, bapak yang kekal. Takkan kau biarkan. Takkan kau biarkan, aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau bapakku, bapak yang kekal. Bapak kau bapakku. Kau biangku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu, dan kau bukakan. Sebab kau bapakku, bapak yang kekal. Takkan kau biarkan. Aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau bapakku, bapak yang kekal. Kau biang kami, kau biangku pinta. Saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu, dan kau bukakan. Sebab kau bapakku, bapak yang kekal. Takkan kau biarkan. Takkan kau biarkan. Aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau bapakku. Sebab kau bapakku, bapak yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau bapakku, bapak yang kekal. Sebab kau bapakku, bapak yang kekal. Bapak engkau baik. Mari sama-sama katakan. Bapak engkau baik. Kau selalu baik. Kepadaku. Bapak ku cintakan. Bapak engkau baik. Bapak engkau baik. Bapak engkau baik. Bapak engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Kepadaku, Bapak ku cintakan, kau memujimu, aku memujimu, aku menyembamu, Ku jadi haleluya, Bapak ku cintakan, mari sama-sama katakan, Bapak engkau baik, Bapak engkau baik, kau selalu baik, Kepadaku, Bapak ku cintakan, kau memujimu, aku memujimu, Aku menyembamu, ku jadi haleluya, Bapak ku cintakan, aku memujimu, Aku memujimu, aku menyembamu, ku jadi haleluya, Bapak ku cintakan, Bapak ku cintakan, Bapak ku cintakan, Kami sungguh mencinta, Ibu Tuhan, kami sungguh mencinta, Ibu Bapak, Tuhan, engkau Bapak yang sangat baik, kau selalu baik, kau selalu baik, Terpuk cintakan, Bapak ku cintakan, Bapak ku cintakan, Terpuk cintakan, terpuk cintakan, Bapak ku cintakan, Biarlah semua kami merasakan kebaikan, Bapak ku cintakan, Lawat kami dengan kebaikan, berkati kami semua dengan kebaikan keuntungan, kami percaya engkau lah Bapak yang sangat baik pada kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri, Engkau tidak pernah melepaskan kami, Engkau Bapak yang selalu ada bersama kami, Dalam segala situasi kami, segala musim hidup kami, Engkau ada bersama kami, Engkau ada bersama anak-anakku, Menjalani kehidupan ini, Haleluya, Terima kasih Tuhan, Terima kasih buat segala kebaikan, Apa yang mampu dapat kami, Engkau adalah iman, Allah yang menyertai kami, Tuhan, Allah yang menyertai kami, Tuhan, Oh Yesus Yesus, Segala kesalahan hidup kami, ada Tuhan yang menyertai kami, ada Bapak yang membela kami, ada roh kudus menuntut kami, ada roh kudus menghibur kami, ada roh kudus menguatkan kami. Kami tidak pernah sendirian, sebab Allah menyertai kami, Engkau menyertai kami, Engkau bersama kami, setiap kami diberkati Tuhan, halilnya. Berkatilah semua yang ada di Youtube, di Facebook, berkati mereka dengan berkat kebaikan, penguatanmu, setiap hati kasih Tuhan. Berilah kepada setiap mereka ya Tuhan, mereka yang datang pergi hari yang kau, mereka berjumpa dengan engkau, mereka bertemu dengan engkau. Terima kasih. 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 setiap hari. Hubungi saya di 0811 63 73 47. 0811 63 73 47. Saya usahakan ya, sebisa saya memberkati saudara lewat doa dan konseling dan membagi firman Tuhan. Hari ini tema kita adalah berjuang membangun hubungan dalam keluarga. Saya akan bawa ini dua sesi, ya minggu hari berikutnya nanti akan saya bawa juga sesi berjuang membangun hubungan keluarga. Membangun hubungan keluarga tidak mudah. Saudara, hubungan dalam keluarga itulah ukuran kebahagiaan dalam keluarga. Ketika suami dengan istri hubungannya bagus, itulah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ketika orang tua dengan anak-anak hubungannya bagus, itulah kebahagiaan yang luar biasa. Ketika sesama anak-anak hubungannya bagus, itu sangat luar biasa. Saya bisa katakan sorga ada di rumahnya. Ada damai, ada sukacita, ada kebenaran. Hubungan dengan keluarga besar, mertua juga. Itu penting dibangun, diusahakan. Alkitab bilang hubungan itu diusahakan. Kitab Roma dan kitab Ibrani katakan, sedapat-dapatnya kalau itu tergantung padamu, berusahalah hidup damai. Berusahalah hidup damai. Berusahalah membangun hubungan. Dalam Masmur 133 dikatakan, sungguh alangkah baiknya apabila saudara rukun dan damai. Itu adalah diusahakan. Saya ajak Bapak Ibu, mari kita berjuang ya. Kenapa saya katakan berjuang? Yang pertama itu, karena dalam suami istri itu, laki-laki dan perempuan banyak perbedaannya. Pada umumnya perempuan itu adalah menggunakan perasaan 70 persen. Pada umumnya laki-laki itu menggunakan logika, pikirannya 70-80 persen. Dari situ sudah jelas. Baru kita sebut juga lawan jenis. Berarti banyak yang berlawanan sifatnya. Banyak yang berlawanan. Kan kita tidak menikah dengan sejenis. Ya itu salah. Yang benar menikah dengan lawan jenis. Perlawanannya banyak. Perbedaannya maksudnya banyak. Kalau gak belajar perbedaan ini, habis rumah tangganya. Tidak memahami perbedaan laki-laki dengan perempuan. Sangat banyak sekali perbedaannya. perempuan itu lebih banyak berkata-kata, 15 ribu kata pada umumnya. Demikian laki-laki. Laki-laki lebih banyak dia berpikir. Saudara, banyak hal yang kita harus rasakan perbedaan daripada otak juga berbeda. Otak tengah daripada wanita itu katanya 30 persen itu lebih besar sehingga dia bisa multitasking dalam satu waktu memikirkan banyak hal. Makanya wanita itu perasaannya itu lebih berkecamuk, emosinya lebih berkecamuk. Ini kalau suami gak paham, ini suami bisa jadi marah-marah sama istri. Kenapa ya istriku ini kok bawaannya perasaannya emosi, marah, emosional. Karena memang wanita itu menumpuk perasaan mereka. mereka itu dalam satu waktu memikirkan banyak hal. Mereka banyak mereka pikirkan. Mana lagi kita kalau anak-anak bertanya kepada saya bagaimana Pak masalah liburan saya kadang-kadang saya tanya saya suruh tanya ke mama. Kemudian bagaimana beli baju atau beli tas beli sepatu semua suami rata-rata tanya ke mama. Bagaimana masalah pertemanan saya dengan si ini rata-rata juga papa-papa berkata tanya mama. Masalah dapur tanya mama. Masalah uang sekolah tanya mama. Masalah baju tanya mama. Bayangkan kalau anaknya ada tiga maka ikut suaminya juga tanya mama anaknya jadi empat. Artinya menumpuklah perasaan istri itu. Udah dia dominan perasaan perasaannya menambah sehingga wanita setelah menikah emosionalnya lebih terpancing. Coba kita laki-laki dalam satu waktu memikirkan satu kalau kita bapak-bapak menonton bola ya bola aja kita pikirkan kita gak mikirkan anak kita kurang mikirkan keluarga kita kurang mikirkan masalah keuangan yang kurang kenapa? Karena memang begitu kita diciptakan kita gak multitasking pada umumnya ini bicara 70-80% kalau yang wanita mereka dengar kotba aja pun pikirannya bisa entah kemana-mana memikirkan kayak mana makan anak sarapan anak uang sekolah anak bagaimana di dapur bagaimana mertua menumpuk pikiran mereka sehingga kita harus sadari membangun hubungan itu perlu usaha perlu berjuang jatuh bangun gak apa-apa biasa itu gak ada pernikahan ketika habis menikah mereka aman langsung stabil naik terus hubungan mereka enggak saya percayalah mau pendeta dengan pendeta pun menikah pasti jatuh bangun jatuh bangunnya itu ada yang babak belur ada yang titik terendah ada yang mau menyerah ada yang sudah mau berpikir pisah ada yang sudah mau berpikir lebih baik tidak bersama ingat ya dalam kitab malayaki bapak ibu tidak boleh mengatakan cerai satu perkataan yang dibenci Tuhan dalam pernikahan perceraian jangan pernah kata pisah kita cerai kita ajarkan itu sama menantumu sama borumu sama anak laki-lakimu anak pangguaranmu ajari sedini mungkin sejak mereka sudah mulai puberitas sudah mulai berpacaran menjelang pernikahan sesudah menikah tanamkan satu kata yang tidak boleh dalam alkitab dalam pernikahan yaitu kata perceraian semarah-marahnya seemosi-emosinya kesal-kesal sekali mungkin sangat kesal kena capek jangan pernah berkata pisah cerai karena iblis nanti menangkap dan jadi cerai nah sodara saya katakan penuh dengan perjuangan sodara yang pertama tadi saya katakan karena banyak perbedaan sehingga jatuh bangun konflik cekcok jalani perlu masa adaptasi makin lama pernikahanmu kalau kita belajar ya kalau belajar tidak otomatis makin lama pernikahannya makin bagus hubungannya tidak makin tua pun ada kulihat makin menjadi-jadi makin aneh makin tidak akur makin tidak bersama yang benar itu belajar dari kejatuhan belajar dari kesalahan beradaptasi semakin kita beradaptasi cepat maka kita semakin lebih bisa menyamakan seirama dengan pasangan kita dan kemudian adalah yang kedua dikatakan kita berasal dari keluarga yang tidak sempurna jadi papa mama kita modelnya pun tidak sempurna banyak konflik banyak persoalan papa mama pun bertengkar berkali-kali dan itu dibawa anak 80% dalam pernikahan berikutnya makanya tugas papa mama memberikan model pernikahan yang baik model pernikahan yang benar supaya itu dibawa anak-anak yang benar yang baik karena dia pencontoh ulung plagiat ulung 80% kalau mama suka diam-diaman kalau ada masalah nanti putrimu ikut diam-diaman kalau ada masalah silent treatment is toxic diam-diaman bukan solusi bicarakan baik-baik di waktu yang baik dengan cara yang baik intonasi yang baik di tempat yang baik jangan diamkan kalau didiamkan kitab Ephesus dikatakan jangan engkau marah sampai matahari terbenam jadi sebelum matahari terbenam engkau selesaikan cepat persoalan jangan beri kesempatan kepada iblis saudara kita berasa dari keluarga yang tidak sempurna maaf ya kalau sudah papa mama juga bercerai ini memang sangat dilematis sangat berat memang betul Tuhan sanggup memulihkan anak-anak kita tapi itu perjuangan dengan iman karena dalam memorinya familiar spirit familiar spirit artinya sifat atau karakter yang dibawa anak-anak dari keluarga yang sudah yang sudah bercerai itu bisa terulang perceraian kepada anak-anak saya sudah saksikan beberapa tidak semua saya percaya juga walaupun papa mamanya bercerai anaknya bisa bagus pernikahan mereka anaknya bisa better and stronger bisa lebih kuat kalau anak-anak itu belajar dalam firman Allah anak-anak itu mengampuni masa lalu papa mama mereka anak-anak itu berdamai dengan cerita yang menyakitkan masa lalu mereka sehingga luka pada masa kecil luka pada masa remaja tidak dibawa anak-anak kepernikahan yang banyak itu adalah luka masa kecil luka di masa pernikahan luka di masa remaja masuk saya dibawanya di pernikahannya laki-laki juga begitu yang perempuan juga begitu habis mereka saling melukai tapi kalau mereka mengampuni berdamai dengan masa lalu belajar dalam firman Allah mengasihi Tuhan takut akan Tuhan terus belajar aku percaya pernikahan mereka bisa lebih baik keluarga mereka bisa lebih bagus dan bahkan jadi berkat bagi anak cucu mereka jadi saya gak bilang otomatis hanya saya katakan berpotensi besar mengulangi makanya saya bukan tidak pernah cek cok pernikahan saya saya pernah titik terendah saya pernah mau cerai saya pernah letih saya pernah mau putus asa mau berakhir aja lebih baik istri saya juga begitu saya saya mau katakan sama saudara saya bangkit kembali jatuh bangun orang benar tujuh kali bangkit tujuh kali artinya apa tidak boleh putus asa ingat anak-anak Tuhan jatuh tidak sampai tergeletak kalau seandainya anak gadis anak muda mendengarkan ini hati-hati kau memilih jodohmu karena pernikahan itu antara hidup dan matimu itulah bahasa saya kau memilih kematian atau kau memilih kehidupan karena saya sudah menjumpai orang memilih pasangan dia memilih kematian dan betul dia mati mati cepat dia stres dia gangguan jiwa dia lompat dari gedung tinggi dan mati padahal dulunya penggembira bahagia masuk pernikahan pendiam murung menyendiri stres malu lama-lama dia mendengar suara iblis akhiri hidup dan bisa jadi mati bunuh diri banyak kasus-kasus itu saya jumpai hati-hati memilih pasangan itu antara memilih kematian dan kehidupan karena dalam kekristenan tidak ada perceraian kecuali kematian sehingga kau bicak ya anak-anakku tanamkan ini sampaikan salam sama burumu sama anak-anakmu keluarga-keluargaku yang di youtube di facebook sampaikan ke mereka hati-hati memilih karena memilih pasangan itu adalah dia sendiri yang memilih Tuhan memberikan sirkelnya orang sekitarnya dia memilih kasih tau sama dia pilihlah berdasarkan kerohaniannya dulu takut Tuhan enggak pilih berdasarkan jiwaninya bagaimana kalau dia marah bagaimana kalau dia kesal jangan hanya enak-enak ketemu-ketemu di mal ketemu-ketemu di pesta semua juga bisa happy dong coba ketika dia marah lempar barang enggak maki enggak pukul meja enggak jantungmu copot baruku kalau sempat suamimu pukul matamu habis jantungmu kasihan kau nyerahkan hidupmu kepada orang untuk mati jangan serahkan hidupmu kepada seseorang yang mencintaimu menyayangimu mengasihimu ya cek juga badaninya enggak apa-apa badaninya bukan masalah ganteng kadang-kadang ada orang sudah memakai narkoba kena AIDS ini kasus yang nyata dia menikah enggak enggak setahu sama istrinya akhirnya istrinya kena AIDS jadi sah-sah saja cek darah sah saya sebagai pendeta dan dokter sah cek darah karena itu juga dianjurkan pemerintah mengetahui kesehatan setelah kita tahu kesehatannya ternyata dia penyakit gula misalnya DM ternyata dia penyakit katakanlah ada HIP AIDS dan engkau mencintai dia saya enggak ada masalah yang penting sudah tahu sudah tahu siapa yang mau dinikahi tahu sakit fisiknya tahu sakit jiwanya tahu sakit kerohaniannya enggak mau gereja enggak mau ibadah ngapa engkau dekati seorang jemaat yang saya layani dia menikah setelah empat bulan rupanya sang suami makan obat gangguan jiwa satu pagi jam dua pagi dia terbangun dia terbangun karena melihat suaminya udah mulai merenung sendirian mulai kumat gangguan jiwanya dan mulai mengambil pisau udah mulai mengancam-ngancam dia terkejut ternyata yang dinikahi dia itu adalah memang sudah punya gangguan jiwa yang lagi makan obat lagi makan obat dan ya ODGJ lah ya orang dengan gangguan jiwa bisakah sehat bisa Tuhan tolong lewat obat-obat atau lewat mucijak Tuhan Tuhan tolong nah yang penting kan kita tahu dulu yang kita nikahi ini apakah ada unsur gangguan jiwa sehingga dia nangis sama saya dia enggak berani tidur satu kamar dan dia mau pilih jauh-jauhan ternyata yang dinikahi dia berpotensi mengganggu jiwa dia tidak semua ODGJ itu berlaku kasar ada yang baik ada yang biasa aja termenung saja tapi ada yang sampai bisa mengambil benda yang lebih menyakiti orang jiwa orang akan kelihatan saat marah makanya saya selalu bilang sama anak-anak rohaniku kenali pasangan calon pasanganmu saat marah kenali itu karakter asli akan keluar goncangan yang ada pada jiwa jiwa aslinya akan keluar nah kalau saat marah dia kau lihat oke masih bisa kau terima tapi kalau udah memakimu maaf membinatangimu memukulmu mengancammu itu apa kau nikahi yang menyerahkan kematian menyerahkan kematianmu kepada dia ya sampaikan ini bapak ibu sama borumu yang kalau mau menikah paling tidak pernikahan kita itu ya pernikahan saya jadi pelajaran bagi anak-anak saya saya belajar saya belajar betul sangat belajar tentang pernikahan baca buku baca alkitab belajar dari seminar belajar dari pengalaman saya belajar juga dari pengalaman kawan-kawan yang sudah bercerai kenapa mereka bercerai saya tidak kepingin ada orang yang bercerai tapi saya juga tidak menghakimi orang yang sudah bercerai saya tidak saya berteriak kepada orang jangan bercerai jangan bercerai itu saya akan lakukan tapi sesudah orang saya tahu dia bercerai saya pendeta yang tidak mau menghakimi karena bagi saya hakim itu hanya Tuhan dan bagi saya juga akan selalu ada kasih karunia pengampunan kepada semua orang yang berdosa tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan saudara yang saya kasihi kita tinggal di dalam dunia yang berdosa sehingga iblis pun berperan ingin menghancurkan pernikahan Tuhan berjuang bersama dengan kita membangun pernikahan membangun keluarga membangun anak-anak tapi sadari ada peran iblis di udara ini ingin menghancurkan pernikahan ingin menghancurkan keluarga ingin menghancurkan anak-anak mencuri membunuh membinasakan keluarga itu iblis tapi Yesus datang memberikan hidup dalam kekeluargaan memberikan sukacita dan semangat sehingga saya berkata kepada saudara tidak mudah membangun hubungan dalam keluarga perlu perjuangan ya teman-teman bapak ibu yang saya kasihi mungkin engkau sudah letih berjuang saya sebagai keluargamu ya saya katakan tetap kuat bangkit ada Tuhan Yesus ada Bapak yang mengasihimu ada roh kudus yang menguatkan engkau yang menghibur yang menuntun berapa banyak keluarga-keluargaku yang akhir-akhirin telepon saya nangis bertanya apa yang saya lakukan Pak Pendeta supaya pernikahan hubungan kami baik mana lagi keluarga mertua mencampuri apa yang kulakukan Pak Pendeta kalau dia sudah lari dengan laki-laki lain seorang istri lari dengan laki-laki lain pun ada seorang suami lari dengan perempuan lain apa yang saya lakukan sudah 3 tahun 5 tahun saya hanya katakan berjuang hidup ini perjuangan hidup ini perjuangan yang pertama lakukanlah berdoa kepada Tuhan yang kedua adalah terus menabur kebaikan kepada pasangan itu bukan karena suara kita yang kuat merepet memarahi dia dia bertobat betul kesal iya sekali okelah dua kali berapa kali mungkin dia pernah merepet atau marah tapi jangan seterusnya ibu ibu harus mulai kuasai diri ibu percayakan ke Tuhan Tuhan lebih hebat memulihkan pernikahan demi pernikahan cara Tuhan lebih hebat saya pikir dulu ya cara saya lebih hebat mengobat istri saya sehingga saya marah dia juga marah cara saya lebih hebat kayaknya mengobat anak saya saya marah mereka pun marah tapi saya mau katakan cara Tuhan jauh lebih baik yang saya lakukan adalah saya berserah seperti lagu aku berserah aku berserah kepada Tuhan ya ibu berserah kepada Tuhan walaupun ibu bapak mau nangis nangislah kepada Tuhan saudara saya kasih cara bagaimana membangun keluarga yang kokoh ya kalau kita lihat dalam Matthew 7 ayat 24-27 ada dua jenis rumah masih ingat sekolah minggu ya ada rumah yang dibangun di atas pasir ada rumah yang dibangun di atas batu tiba-tiba ada angin ada badai ada hujan yang di atas pasir roboh yang di atas batu kokoh walaupun ada badai ada angin ada goncangan apa artinya batu itu Tuhan Yesus bangunlah pernikahanmu di atas batu karang 1 Korintus 10 ayat 4 batu karang itu Tuhan Yesus bangun pernikahanmu bangun keluargamu di atas batu karang di atas Tuhan Yesus yang dibangun di atas pasir mereka membangun pernikahan atau membangun keluarga di atas cinta roboh saya katakan setiap orang yang menikah atau yang membangun keluarga di atas perasaan cinta roboh karena cinta itu bisa up down karena cinta itu bisa positif bisa negatif kita tiba-tiba bisa sayang sama suami sama istri kok tiba-tiba bisa benci bisa gak enak bisa gak enak kesal jangan memang betul orang yang kau nikah harus kau cintai tapi itu bukan dasar dasar pernikahan orang Kristen adalah di atas batu karang yang teguh di atas kasih Tuhan Yesus cara pertama bagaimana kita membangun pernikahan membangun hubungan yang kokoh yang pertama adalah keluarga atau pernikahan yang mengasihi Tuhan nah ini penting ya apapun yang saya sampaikan cara-caranya yang pertama itu adalah keluarga atau pernikahan yang mengasihi Tuhan Yosua 24 ayat 15 B tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan Yosua mengambil keputusan kepada orang-orang Israel yang dipimpin dia dia menyampaikan kepada orang Israel kalian terserah mau pilih menyembah Dewa Baal mana di sungai seberang sana kalian mau menyembah patung-patung Dewa Baal silahkan tetapi dia mendeklarasikan dia menyampaikan dengan tegas tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan wow ini yang menjadi sumber saya percaya Bapak Ibu kalau keluarga kita beribadah kepada Tuhan saya terlalu percaya keluarga itu ada sorga ada damai ada sukacita ada kebenaran bukan berarti kalau kita udah beribadah tidak ada tantangan bukan berarti kalau kita udah beribadah gak ada persoalan tetap akan ada cekcok saya percaya akan ada pertengkaran pertengkaran saya percaya akan ada yang namanya perbedaan-perbedaan pastilah karena kita penuh dengan perbedaan tetapi kalau kita sudah datang kepada Tuhan menghadirkan Tuhan dalam keluarga kita maka keluarga kita akan mendapat pertolongan pembelaan Tuhan nah kira-kira begini ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bergaul dengan siapa karaktermu akan seperti itu tunjukkan lima temanmu Ibu maka karaktermu gak jauh dari lima itu maaf ya Bu kalau Ibu-Ibu berteman dengan penggosip teman Ibu itu penggosip teman Ibu penggosip berarti Ibu juga kemungkinan besar penggosip karena kalau Ibu tidak penggosip Ibu gak mau berteman dengan mereka orang bilang kan gini ya satu ke misteri nah cocok nah orang yang suka hebring katakanlah hedonisme pakaian mahal-mahal orang katakan sekarang ini begaya jam mahal kemudian handphone mahal lihat kalau Ibu berteman dengan lima orang seperti ini Ibu juga akan seperti itu yang suka hedonisme gak jauh kalau Ibu sebaliknya berteman dengan lima orang yang suka beribadah aku percaya Ibu juga suka beribadah jadi kita ini gak jauh dari siapa kelompok kita bahkan saya bisa katakan burung yang sama akan hinggap di dahan yang sama jadi kalau mau menaikkan anak-anakmu perubahan karakternya baik suruhlah anak-anakmu bergaul sehari-hari dengan orang yang punya karakter baik maka karakter anakmu akan baik 70% pengaruhnya bukan berarti kita musuhi yang orang yang jahat tidak bukan itu maksudnya tetap saya sebagai pendeta kalau jumpa preman saya mengasihi mereka saya kadang mau duduk sama untuk menolong mereka mendoa ke mereka tapi tidak saya bergaul tiap hari dengan mereka nah saya bergaul tiap hari dengan Tuhan saya juga bergaul dengan komunitas pendeta-pendeta yang sevisi dengan saya saya bergaul juga dengan keluarga mertua saya saya bergaul dengan orang-orang yang saya tahu dia mentransperkan yang baik kepada saya saya pun mentransperkan yang baik kalau ada yang tidak baik kepada orang lain saya tetap mengasihi mereka cuma saya tahu batas mana bergaulan mereka-mereka saya jaga jarak sebatas say hello apa kabar ya minum kopi sekali dua kali tapi tidak untuk setiap hari saya bersama dengan mereka jadi gini ya Ibu 1 Korintus 15 ayat 33 bilang begini pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik jadi kalau kita mau baik bergaul dengan yang baik kalau mau buruk ya bergaul dengan yang buruk seorang yang tidak merokok bergaul dengan perokok lima orang gak lama lagi ini merokok seorang yang merokok bergaul dengan orang yang tidak merokok gak lama lagi ini tidak merokok karena rokoknya itu tidak enak mengapai temannya ya mengganggu teman-temannya apalagi kayak saya saya paling gak cocok orang berteman dengan perokok karena asap rokok sama saya gak pas gak cocok gak sehat sama saya, saya bisa batuk-batuk sesak jadi asap rokok itu gak pas dengan saya tentu berarti orang yang perokok pasti tidak masuk dalam ring pergaulan saya, karena itu mengganggu kesehatan saya nah, kalau saya bergaul dengan Tuhan, maka karakter Tuhan ada pada saya tadi kan saya katakan, keluarga yang mengasihi Tuhan, kalau ibu dan bapak bergaul dengan Tuhan saya percaya karakter Tuhan yang ada demikian juga yang saya alami kalau saya bergaul dengan Tuhan, Tuhan itu penyayang maka saya sayang sama istri sayang sama anak-anak, sayang dengan sesama, mengasihi sesama maksud saya, saya bergaul dengan Tuhan, karakter Tuhan setia eh saya menjadi orang yang setia mana mungkin saya bisa bergaul dengan Tuhan, tiap hari berdoa baca Alkitab, saya tidak setia sama istri saya saya mengkhianati cinta dia saya berselingkuh, saya punya orang lain enggak lah, enggak lah, enggak bisa enggak bisa, kalau saya bergaul dengan Tuhan, karakter Tuhan yang saya serap karakter Tuhan yang saya serap emosi Tuhan yang saya serap jiwa Tuhan yang saya serap sehingga karakter emosi, jiwa saya tenang, kenapa? karena Tuhan itu tenang dia memberikan saya ketenangan hanya dekat Allah saja tenang makanya ibu, kalau ibu mau kuat membangun hubungan dengan keluargamu yang jatuh bangun jangan tinggalkan saat tedungu, jangan tinggalkan ibadahmu baca Alkitab ini Bapak Ibu, Alkitab ini adalah firman, pada mulanya adalah firman firman itu adalah Allah Allah adalah firman kalau mau memiliki karakter Tuhan baca Alkitab baca, orang yang membaca firman Tuhan, dia membaca isi hati Tuhan karakter Tuhan ada pada dia dan saya terlalu percaya kalau seorang yang membaca firman Tuhan kadang-kadang memang kita kurang paham ya semua tapi gak semua juga ada yang mesti kita paham ada yang kurang paham baca aja nanti roh kudus menjama kita baca ya percayalah orang yang terus bergaul dengan Allah lewat baca firman Tuhan lewat berdoa maka dia semakin memiliki sifat Tuhan karakter Tuhan dan saya percaya kalau ibu baca firman Tuhan ibu tenang menghadapi masalah kita bedanya dengan orang dunia apa orang dunia kan setelah selesai masalah baru damai anak Tuhan tidak di tengah gelombang masalah damai ada pada kita hanya dekat Allah saja aku tenang pesanku sama saudara jangan tinggalkan doamu apalagi kalau bisa berdoa suami istri berdoa bersama anak-anak itu sangat bagus sekali memang perjuangan ya saya pun lagi berjuang karena jam sekolah jam kuliah anak-anak udah gak udah tidak sama gak muda lagi pada masa kecil mereka kami masih muda sekarang ya sesekali kami bisa doa sama tapi mereka juga punya saat teduh pribadi doa pribadi saya rindu sekali bapak ibu ayo dekat dengan Tuhan dan kalau ibu bapak bapak bertanya kepada saya bagaimana caranya saya selalu bilang begini sama keluarga ku yang di youtube ibu-ibu dengar suara Tuhan dengar apa suara Tuhan ya ini Alkitab firman Tuhan gak bisa roh kudus itu bekerja kalau firman Tuhan juga gak ada di hati ibu nanti ibu baca firman Tuhan roh kudus bekerja firman Tuhan itu akan menjadi terang jalan hidupmu dan roh kudus akan mengingatkan sabar aku menyertaimu kuatkan dan tegukan hatimu jangan takut dan gentar sebentar lagi masalahmu selesai pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan maka pesan semua sama saudara saudara ayo cari Tuhan kalau keluarga yang mengasihi Tuhan ibu mungkin suamimu udah pergi ibu yang datang mengasihi berdoa pegang anak-anakmu dua tiga orang sepakat dalam Matius 18 ayat 19 20 dua tiga orang sepakat meminta apapun Tuhan kabulkan kalian bersama anak-anak minta bapak-bapak mereka kembali Tuhan kembalikan tidak ada mustahil bagi Tuhan ya saya saya berdoa kalaupun tidak kembali karena dia sudah menikah dan punya anak dengan selingkuhannya ibu paling tidak bisa menjalani hidup ibu bersama anak-anak pesanku ibu juga jangan menikah lagi kalau bisa jangan menikah lagi ya supaya anak-anakmu jangan hancur total kalau satu yang gila jangan pasangan satu lagi gila kalau satu yang satu rusak jangan ibu juga ikut rusak udah cukup suamimu kalau istrimu yang rusak suami jangan rusak bertahan besarkan anak-anak jangan menikah lagi apa sih yang dicari percaya saya katakan kuasai hawa nafsu kuasai dirimu Tuhan sanggup menolong engkau anakmu ada dua dan tiga besarkan ini saya sudah jumpai orang yang gak tahan nafsu menikah dia karena hawa nafsu anak-anaknya lari anak-anaknya pergi meninggalkan dia anak-anaknya hancur kasihan karena orang yang baru ini belum tentu orang yang baik ya kecuali ya kalau karena karena kematian ada orang yang sangat baik yang tepat anak-anak juga cocok ya saya gak salahkan tapi kalau anakmu udah tiga ngapain lagi besarkan aja jadi sepenuhnya hatimu kepada anak-anakmu ibu demikian juga bapak-bapak kalau istrimu yang lari ini juga istri banyak yang aneh-aneh istri yang lari bukan suami yang lari oh kalau saya memang melihat zaman ini aneh dulu suami yang lari sama perempuan lain ini gak istri yang lari dengan pemuda lagi dengan seorang bapak-bapak lagi ada lagi lari dengan opung doli kasihan aku lihat zaman akhir zaman ini udah opung-opung pun masih selera dia serius serius saya saya aduh yang perempuannya udah opung boru jadi opung boru meninggalkan opung doli bersama dengan anak-anak dan cucunya opung doli meninggalkan opung boru bersama anak-anak dan cucunya opung doli meninggalkan maksudnya ya itulah opung-opung ini opung doli ini masih gatal juga masih pergi dengan opung-opung lain ini kasus yang saya lihat saya lihat depan mata saya sendiri udah nenek nenek masih pergi selingkuh dengan kakek-kakek kakek-kakek ini pun selingkuh dengan nenek ini yang ditinggalkan anak menantu cucu mereka alah pasangan mereka aduh kuasai ya bu ya gak ada gunanya kalau ibu bisa menguasai napsu masalah keuangan jangan takut Tuhan tolong Tuhan punya cara ya Tuhan memberkati Bapak Ibu semangat ya saya sebagai keluargamu kalau mau hubungi saya silahkan hubungi saya 0811 637347 be strong sabar ya Bapak Ibu Tuhan pasti buka jalan jaga kesehatan jangan lupa olahraga jangan lupa ke salon ibu-ibu juga perlu ke salon semangati dirim jangan terus meratap jangan terus menangis ya hati yang gembira adalah obat yang manjur Tuhan memberkati saudara boleh menyampaikan topi-topi doa di kolom-kolom yang ada kami akan mendoakan Bapak Ibu semuanya ya kami mencintai saudara kami angkat penyembahan saudara boleh mengetikan topi-topi doanya kepada kami satu-satunya yang ku andalkan satu-satunya yang ku percaya engkau sumber kekuatan sumber pengharapan sumber kedamaian satu-satunya yang ku andalkan satu-satunya yang ku percaya engkau Tuhan memberkati engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuhku Tuhan pemuliku satu-satunya yang ku andalkan satu-satunya yang ku andalkan satu-satunya yang ku percaya engkau sumber kekuatan sumber pengharapan sumber pengharapan sumber kekuatan sumber kedamaian satu-satunya yang ku andalkan satu-satunya yang ku percaya engkau Tuhan memberkati Tuhan Tuhan penyembuhku Tuhan pemuliku engkau Tuhan memberkati Tuhan penyembuhku Tuhan penyembuhku pemuliku penyembuhku Bapak di sorga kami berdoa kepada cemat-cemat atau keluarga-keluarga kami yang ada di Youtube dan di Facebook buat topik-topik doa mereka Tuhan yang lagi banyak pergumulan masalah keluarga pernikahan anak-anak ambamu berdoa dalam nama Tuhan Yesus biarlah firmanmu yang berkata keluarga yang mengasihi Tuhan keluarga yang mencari Tuhan akan dibela Tuhan khususnya mereka yang sedang berjuang membangun hubungan dengan pasangan mereka jatuh bangun dalam pasangan mereka habamu berdoa ibu-ibu yang saya bisa merasakan ada beberapa yang sangat lemah dan putus asa habamu berdoa berikanlah mereka semangat yang baru berikanlah mereka kekuatan berilah mereka hikmat berilah mereka kesabaran supaya mereka jangan menyerah Tuhan supaya mereka jangan bercerai jangan berpisah biarlah mereka bisa bersatu menjalani kesulitan hidup di dalam Tuhan ada kekuatan kepada mereka jama juga kepada bapak-bapak yang mungkin ditinggalkan istrinya jama mereka dalam nama Tuhan Yesus biar mereka bersatu mereka kuat dalam Tuhan mereka mampu melewati kesulitan dalam rumah tangga mereka tolonglah Tuhan mampukan mereka beri mereka hikmat buka mata mereka melihat masih ada Tuhan masih ada cara Tuhan turunlah mucijat Tuhan dalam pernikahan mereka pernikahan dikana ada mucijat air menjadi anggur itulah mucijat yang pertama ya Tuhan mucijat dalam pernikahan terjadi bagi mereka yang berpisah disatukan kembali yang bercerai dipulihkan kembali yang tidak cakapan yang hubungan tidak harmonis diharmoniskan kembali ada roh kudus ada Tuhan yang mencama mereka hambamu berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat anak-anak yang terluka anak-anak yang kepahitan anak-anak yang tertolak mungkin mereka melihat pertengkaran papa mama mereka melihat papa mama mereka egois mereka bercerai tidak memikirkan perasaan anak-anak dan akibat kepada anak-anak sehingga anak-anak yang terganggu mental terganggu jiwa berpotensi mengulangi apa yang mereka lihat dari papa mama mereka hambamu berdoa dalam nama Yesus pulihkan hati anak-anak mereka jama hati anak-anak mereka oh Tuhan oleh kuasa roh kudus hiburkan anak-anak sehingga mereka bisa memiliki masa depan yang lebih baik masa depan yang penuh harapan masa depan yang damai sejahtera pasangan yang terbaik buat anak-anak mereka dan pernikahan mereka better and stronger daripada orang tua mereka berkati Tuhan kuserahkan mereka semua satu orang selamat seisi rumah diselamatkan terjadilah kepada semua keluarga-keluarga yang mendengarkan ini turunlah urapan pemulihan mucicat dalam pernikahan Tuhan mencama kamu berdoa juga Tuhan bagi mereka yang lagi sedang sakit mungkin mereka sedang sakit di dalam kehidupan mereka asam lambung yang naik mereka sakit di dalam kehidupan mental mereka mereka sakit juga dalam kesakitan jiwa mereka fisik mereka mungkin sakit gula hipertensi sakit sesak nafas sakit jantung sakit ginjal sakit di saluran kemi di alat gerak mereka di susunan sarap pusat mereka sarap yang terjepit atau ada sakit cancer apapun sakit mereka dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa ada mucicat urapilah obat-obat urapilah setiap dokter yang mereka kunjungi rumah sakit dalam nama Tuhan Yesus menjadi kesembuhan bagi mereka hambamu berdoa juga Tuhan buat mereka yang berjuang masalah menjual rumah aset tanah mereka yang berjuang mencari pekerjaan berjuang mencari keuangan mereka berjuang dalam membangun usaha mereka usaha online usaha yang mereka bangun dimanapun hambamu berdoa dalam nama Tuhan Yesus turunlah hikmat turunlah kekuatan turunlah pertolongan kepada mereka sehingga mereka kuat dalam menjalani usaha mereka beri mereka kerajinan kedisiplinan ketangkuhan keuletan pelayanan ekselen sehingga usaha mereka berkembang baik terima kasih Bapak dalam Tuhan Yesus topi-topi doa yang belum saya sebutkan apapun yang mereka sedang mengharapkan penjualan tanah Tuhan tolong mereka dalam nama Tuhan Yesus ada pertolongan terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus doa-doa kami dicawab oleh Tuhan amin 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 Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu jangan lupa bagi YouTube ini kepada keluarga keluarga di WA Saudara sehingga banyak terberkati pemulihan pernikahan pemulihan anak-anak pemulihan keluarga dan satu waktu saya juga akan kok buat tentang keuangan saya juga kok buat tentang masalah kesehatan Tuhan berkati Saudara ya jangan lupa bagikan ini kepada banyak orang see you Tuhan Yesus memberkati kita Haleluya jangan lupa berbahagia berbahagialah setiap hari hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman Tuhan Yesus tersatukan kita tanpa memandang diantara kita bergandengan tangan dalam kasih dalam satu hati berjalan-jalan terang kasih Tuhan kau sahabatku kau saudaraku tiada yang dapat memisahkan kita kau sahabatku kau sahabatku ku sahabatku tiada yang dapat memisahkan kita hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus tersatukan kita tanpa memandang diantara kita berkandengan tangan dalam kasih dalam satu hati berjalan berjalan dalam berjalan dalam terang kasih Tuhan kau saudaraku kau saudaraku saudaraku tiada yang dapat memisahkan kita tiada yang dapat memisahkan kita tiada yang dapat memisahkan kita kita oke bye-bye Tuhan Yesus berkati semangat berjuak membangun hubungan sampai ketemu